lagi pas banyak-banyaknya cempe saya jadi petenak, saya suka ngeliat kayak gini hatinya udah adem kayak nih Mas Yudha ini sudah... produksi ini juga dilunuh ya, di jol, panen ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan channel Ternak Mandiri kali ini kita berada di desa Siderjo disini kita akan tanya-tanya tentang breeding yang ada disini nah disini adalah kandangnya kelompok ternak keridah muda yang mengelola ini kebetulan adalah ketuanya kelompok ternak keridah muda kita langsung tanya-tanya aja sama orangnya ayo Pak Assalamualaikum Mas Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh maaf, pasangin dulu boleh dikenakan Mas nama? nama Mas Muslihan dan alamat sini aja Mas Siderjo sudah ada Siderjo Siderjo Lambung Timur Sikamungudik ya? Sikamungudik, Sikamungudik Mas, kalau mau tanya-tanya tentang breedingnya yang ada di kelompok ternak keridah muda ini untuk populasi berapa ekor Mas? ini induan ada 21 induan total induan yang produktif berarti ini udah cuma masuknya cuma di kelompok ternaknya? bukan sama yang di BUMDES iya, keseluruhan di dua kandang ini ada dua kandang ini ini ada 21 induan untuk pejantannya? pejantan, kami ada yang produktif itu, anunduan besar ini ada dua ini, calon pejantan calon ini Jemoko ya? ya Jemoko ini untuk umurnya berapa ini Mas? ini tujuh bulan tujuh bulan? ya tujuh bulan ini satu peranakan? bukan ini, kami datangkan dari Jawa ini oh ini langsung dari Jawa oh ini dari Tulungagung yang ini? dari Tulungagung? ya, ini dari Tulungagung bawa dua pasang, yang satu perempuan itu yang satu ini, laki-laki ini jadi dua pasang satu pasang apa dua pasang? satu pasang satu pasang nah ini cukup menarik teman-teman jadi di sini lagi pas banyak-banyaknya cempe totalnya berapa Mas? untuk cempe tadi itu? ada 14 ekor 14 ekor cempe teman-teman 14 ekor dari 8 induan karena kita breeding kan? kita kawinnya bareng tapi dua trip ini yang ada beberapa yang belum ini bareng, ada ini ini induannya ada sebagian nah ini nah ini teman-teman cempe nya lagi pas buahnya bener satu, dua, tiga ada sembilan ini ini aja ada sembilan belum yang di diikut-ikut induknya ada yang ikut induknya jadi pas buahnya bener ini mungkin ini hampir hampir bareng ya untuk beranaknya iya, tiga hari lah selain tiga hari tiga hari tiga hari dalam satu minggu ini bareng nah untuk pemberian susunya ini gimana Mas? masih sama induknya oh jadi ini dipisah nanti waktunya dia mau minum anu di anu ke induknya iya kita estimasi tiga kali empat kali sehari dalam sehari pagi itu kita kasih minum ke indukannya jadi dilepasin ya dilepasin satu sama indukannya karena apa kalau dijadikan satu sama indukannya nanti indukannya makannya itu terganggu nggak fokus dia nggak fokus makan makanya nanti disiniin lagi siang kasih minum lagi sore sama malam berarti empat kali empat kali ditambah susu tambahan nggak ini Mas? ada susu itu nanti dikasih satu dua tiga ada dikasih susu tambahan cuma dipilih-pilih nggak semua iya nggak semuanya nggak semua ketika indukannya mencukupi air susunya nggak dikasih oh iya ini untuk jantan betinanya ada berapa Mas? ini jantannya ada empat perempuannya ada sepuluh berarti banyak yang betinanya ya? iya karena breeding Alhamdulillah nanti jadian indukan-indukan tambahan indukan lagi nih nanti nah kebentuknya kelompok ternak gerida muda ini awalnya gimana Mas? iya komunitas Mas kami kan sekarang anak muda itu kan dulu ya pengangguran lah artinya kita pengen punya penghasilan kita ngobrol-ngobrol sama temen bagaimana kita kalau melihara kambing gitu akhirnya kita melihara kambing dari mulai satu dua Alhamdulillah hari ini ya lebih dari lima puluh ekor itu swadaya? dari kelompok apa gimana? untuk pembiayaannya? awal awal mulanya awal kita patungan bisa ya swadaya lah itu swadaya untuk anggota kelompoknya kalau kerida muda ada berapa orang? ada 20 lebih lah 25 itu rata-rata di peternak semua? di peternak semua dan ini selain disini ya? selain disini ada ya hampir hampir 50% lebih lah melihara kambing untuk 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 penjualannya mas kan ini cempe ini kan buahnya bener ya? untuk penjualannya itu gimana? oh penjualannya karena PE di sini ini masih kurang ya? artinya masyarakat sini kan awalnya rambun sih mas ya? karena kita komunitas kita ini milihara PE yuk ya untuk sekitar sini saja berarti ada ibaratnya masyarakat yang ada masyarakat sini yang ngambil sekitar dikasih bibitannya ya? terus itu dikelola juga apa enggak? untuk yang masyarakat yang ibaratnya membibit dari sini nanti di dibimbing nggak? iya dibimbing artinya mereka untuk indukan satu dua terus untuk pejantan kayak gitu cuma untuk breeding-breeding di rumah di kandang-kandang mereka ini nanya mas kakak ini bisa disebutkan bisa nggak? nah untuk pembagian maaf namanya hasilnya itu gimana mas? kita seper 50-50 50-50 dari kelompok 50 dari yang melihara kayak sampai 50-50 hasil masih 50-50 jadi intanya dapat uang 50 juta iya 25-25 juta iya itu yang 25 jadi nanti masuk kas iya masuk kas nanti biasanya dibeliin lagi di indukan kambing kayak gitu untuk ini lagi ya untuk perputaran lagi gitu nah untuk pakanya mas ini buahnya kan nggak mungkin cuma ngandilin ngarit aja ya mungkin ada makanan tambahan atau gimana? kita makan ada tepon jagung ini oh ini tepon jagung iya tepon jagung ini di silase? iya silase mas jadi dari kebun itu digiling ya? iya karena disini populasinya jagung itu karena petaninya petani jagung jadi kita menggunakan limbah jagung tapi untuk tepon ini nggak ngaruh ke susu ya? makanya malah bagus apa? bagus mas malah bagus ada yang juga katanya tepon jagung itu masih kurang untuk indukan tapi disini prakteknya malah bagus bagus selain tepon jagung mas kita selain tepon jagung ya itu ada daun singkong kita menggunakan jerami juga ada nih jerami jerami ini juga buat makan buat makan buat makan jerami kita menggunakan ada kulit singkong pakai kulit singkong pakai kulit singkong juga pakai kulit singkong juga tapi untuk kulit singkong itu diproses dulu apa gimana? nggak langsung aja nggak apa-apa ya? berapa persennya saja nggak full ya? nggak full jadi nanti masih dicampur lagi ya kalau onggok pakai nggak? nggak kita nggak pakai onggok mas oh tanpa onggok malah tanpa onggok ini tanpa onggok kita hijauan hijauannya daun singkong selasennya ini penambahan karbohidratnya yaitu limbah singkong itu singkong itu sama ininya juga ya Pak kalau bilang ngomong kerucilan ya? ya ada kerucilannya itu disini banyak saya lihat banyak ini ya pengupas singkong ya ya kita manfaatin limbah-limbah itu dimanfaatin buat makan ternak untuk kelompok ternak kerida muda ini mas ya kalau ini udah berjalan berapa tahun mas? eh terbentuknya itu sekitar di angka tiga tahunan kurang lebih tiga tahunan 2019 oh mulai 2019 iya cuma kita terbentuk komunitas melihara gambing ini ya di 2020 oh berarti nggak langsung awalnya nggak langsung nggak langsung kita bentuk komunitas dulu setelah itu kita bisa mengisikan uang kita bikin kandang eh berarti untuk beli untuk kandang juga ini dibiayai sama gerida muda apa pribadi untuk kandangnya? oh pribadi ini ini pribadi oh tapi ada pembagiannya ada pembagian nanti untuk khusus untuk kandang sewa kandang ada itu sistem kami ada apa namanya untuk kandangnya ini pribadi tapi nanti ada ada bagiannya bagiannya untuk yang punya kandang ya untuk kandang ini punya sampean sendiri? iya jadi ini lahannya lahan sampean ya? iya jadi gerida muda ini punya asetnya kambing terus kandangnya dari sampean jadi tinggal ngisi ya nanti ada sendiri untuk kandangnya nah untuk cempe-cempean ini mas kita lihat ke dalam mas cempenya ini banyak bener saya jadi petenak saya suka ngeliat kayak gini hatinya udah atom kayaknya mas ini produksi ini dilunuh ya gitu panen ya biasanya mas sampean jual ini diumur berapa? eee lepas nyape lepas nyape lepas nyape dari dari 2 bulan 3 bulanan gitu kita lepas jadi kalau untuk sementara masih masyarakat sini iya masyarakat sini tapi untuk nanti kalau ada teman-teman sakpe dari tenang mandiri pengen ibaratnya eee beli bibitan dari sini bisa? bisa bisa sangat-sangat bisa itu dilayani juga ya? dilayani jadi untuk penjualannya umum lah ya? umum kita umum untuk penjualannya siapapun boleh beli siapapun boleh datang ke kandang sini nanti kita nomernya kita semakin video video biasanya mas dari umur tiga bulan sampai empat bulan ya? iya untuk penjualan itu biasanya kisaran harga berapa mas? di harga minimum itu di angka dua juta minimal dua juta iya minimal itu lihat kondisi lihat kondisi terus laki perempuan kalau untuk ini calon pejantan biasanya di angka dua setengah lah dua setengah itu dua setengah sampai tiga juta lah ya? sampai tiga juta kalau itu untuk jantan untuk jantan kalau untuk calon indukan di dua juta lah dua juta di dua juta sampai dua juta setengah sementara ini udah pernah jual? udah ini trip keberapa? ini ketiga kalau enggak keempat oh ini udah 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 kita kan satu tahun satu tahun itu bisa dua kali kita trip dua kali itu ada sisa-sisa yang kemarin itu itu sisa juga oh iya itu masih ada sisa-sisa yang kemarin itu ada beberapa yang kita jual jadi sisanya buat tinggal sendiri untuk sendiri nanti untuk agekoh jadi ngayain juga untuk agekoh ya? iya ada yang doa ada pejantan-pejantan nanti yang laki-laki itu nanti untuk korbanan untuk agekoh ada jadi menyediakan iya agekoh korban lain juga dibitan untuk breeding ya iya kita lihat kalau ini ada apa namanya jerami jerami ya ini ini pakan kah atau emang ada fungsinya? ini untuk ini untuk dia biar hangat satu yang kedua ini kan ada selah mas ada selah-selah ini dia untuk pelindung kaki sebenarnya ya untuk pelindung kaki sama ya satu dua biasanya dimakan dimakan dia untuk untuk belajar makan hasinan untuk belajar makan sebenarnya fungsi utamanya sebenarnya ini untuk melindungi kaki dari ini biar enggak cepit ya biar enggak cepit ya soalnya kan ini emang agak jaraknya terus kakinya kecil ya ini melindungi itu nah ini mas kok ada kalungnya ini emang khusus apa gimana? oh ini indukannya di luar itu oh ini teman-teman jadi kirain tadi ada khusus ini buat nandain aja ya iya untuk nandain karena itu ini dia itu minumnya itu sembarang oh itu dia minumnya mau di induk-indukan itu jadi nyundul ah itu makanya kami tandain oh ini ibumu gitu oh gitu karena ini warnanya hampir serupa sama jadi kita bedain kalau nggak ada ininya mungkin agak susah bedain iya kepala hitam sama putih semua ini kita tandain kita tandain jadi indukannya oh ini indukannya ini kayak gitu tapi kalau yang lain langsung dia iya dia langsung ke indukannya masing-masing gitu kayaknya agak lain gitu loh kalau ada kalungnya sendiri apa ini nyeropet teman-temannya yang lain iya nyeropet ini untuk perawatan memang sendiri mas iya biasanya dibantu istri oh istri juga membantu iya membantu istri untuk masuk makan untuk biasanya mandiin yang induk-indukan besar-besar itu setelah melahirkan jadi keluarga juga mendukung ya iya ini teman sama itu ya dua yang dikasih ini ini agak nakal dia dia nyeropetin susu koncone ini nanti panennya bareng mas bareng ini bareng di dua bulan tiga bulan lagi kita udah manen teman-teman kalau mau nganuk bibitan ini bisa buat nanti buat bibitan bisa indent dari sekarang lah ini ini udot juga udah kayaknya banyak yang mau udot ya iya mau ini udot mau kelompok ternak keridah muda ini memang khusus PE apa campur campur kita ada rambun ada krospur oh ada krospur juga ada krospur ada rambun tapi yang mendominasi itu memang PE yang mendominasi untuk kandangnya cuma disini apa ada kandang lain ada kandang-kandang teman-teman ada ada lagi jadi pemberdayaan kelompok ternak ini memang maaf untuk kambingnya itu disini semua enggak oh masih ada di kandang-kandang teman-teman kelompok ya yang ini ikut melihara juga jadi untuk ternak kelompok ternak keridah muda ini total semua yang selain disini ada berapa ada 1 2 3 4 5 5 kandang 6 sampai 10 lah 10 ada 10 kandang ada 10 kandang ada 10 kandang di teman-teman itu itu nganunya dari kelompok ternak ini iya dari komunitas kelompok nah ini teman-teman jadi ini salah satu contoh kelompok ternak yang bisa dikatakan maju jadi untuk manajemennya juga bagus terus pemberdayaannya ke kelompok pun yang juga bagus ini bisa dicontoh teman-teman nanti kalau ada teman-teman yang mau tanya-tanya lebih lalu bisa kejenengan ya bisa 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 ada nanti nomor HPnya bisa nanti ditambungkan nanti nomor HPnya kita tampilkan di video mas ada pesan-pesan gak buat teman-teman yang mau mau mulai kelompok ternaknya pengen seperti kelompoknya keridah muda ini gimana gitu ada teraranya oh ini ya untuk teman-teman muda jangan malu untuk ngaret ya artinya hari ini itu ini menghasilkan artinya ngaret hari ini itu menghasilkan ketika kita mau berinvestasi di kambing itu memang hari ini menghasilkan apalagi komunitas mas ya komunitas kita komunitas besar kecil besar sama saja artinya ketika kita mau berusaha monggo di ngaret pasti menghasilkan begitu jadi ngarit itu bukan profesi yang memalukan ya ya hari ini menguntungkan ngarit itu malah ya hari di atas ini ya ya jangan malu untuk ngarit dan dirawat ketika punya kambing kan gitu nah itu tadi teman-teman pesan dari ketua kelompok ternak geridah muda kalau ini sebenarnya saya minta maaf udah merepotkan waktunya untuk datang kesini dikasih izin buat review kandangnya terima kasih mas ya ya sama-sama nah itu tadi teman-teman video dari kami semoga di kelompok berita muda ini bisa mengasih contoh buat teman-teman yang lainnya jangan lupa dukung channel kami dengan cara subscribe komen dan share dan saya saya akhiri wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati